Satu, dua, tiga Gak mau ikutin gue Gimana pandangan Putri tentang orang-orang yang berhijab Tapi misalnya dia masih yang tadi Putri bilang pecicilan Assalamualaikum teman-teman Yeay bisa Dapet apa nih? Dapet hikmahnya Tapi setelah kita collab bertahun-tahun Kamu masih inget apa pendingnya? Masih inget dong Tiga tahun lalu Dua tahun lalu Masih jadi sobat Miss Queen Sekarang jadi Sultan Gak juga kan cuma titipan Tapi Putri terima kasih banyak udah mau main disini Tidak sama kakak Walaupun lagi Covid-19 tapi kita tetap Tadi kamu pake ini kan? Aku pake amas terbaikara dong Karena ini kalo bisa lewat makan kan dikalungin Mau pake tinggal gini, kamu dibuka-buka Kalo ini kan gimana sih pake ini dong Langsung dikalungin langsung dipitain Mau main game tinggal buka dikalungin Udah ga jaman lepas pesan Berarti aku pasti dari sini bawa masker di Chase Backer Sebentar Yaudah deh Udah sih Kita kasih ya Oke tapi bukan itu permainannya Apa ini? Bukan tentang masker Apa dong? Tau ini apa? Oh kue Jiwa mama liat tepung langsung bilang kue Ini adalah properti yang memautkan Mematikan Mengembara Ini tuh bukan Corona ga bikin mati Yang bikin mati tau apa? Apa? Kelaperan Makanya kalo lagi Corona Di rumah aja harus kerja Biar ya kelaperan Bener banget Oke, kita hari ini akan Q&A sambil tutorial hijab Kalo ga bisa tutorial hijab Dicemplungin kesini Begitu pun aku Kalo aku udah mandek Ga bisa tutorial hijab Kamu juga boleh ceplokin pal aku kesini Tapi hijabnya Tetep dari Chase Backer Tetep ya? Iya iya Oke baik Sekitiga ya Penghasilan saya ini Kamu tinggal pilih Oh kalo yang menurut aku sih yang matching ini Kita akan tutorial hijab pake Riches Backer anti air Oh ini yang anti air ya? Iya Akhirnya aku damen juga Eh iya ga ya bentar bentar Gak seneng Miss Bukan anti air Bukan anti air Kayanya sih bukan ya Bukan Emang dari bau ya? Iya Kalo dia bau sewokan berarti iya Dau air berarti dia iya Tapi ini bahannya bahan paling enak Oke Oke siapkah Putri The Academy menjawab pertanyaan netizen? Aduh insyaallah siap Kenapa sih yang gua lempar dia tau semua kesel deh Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Kalo misalkan udah jadi sultan dan kayak gitu Oh iya Jangan Nora ya Iya iya Kasih ke saya aja itu Jangan-jangan Jangan punya satu ini Oke kita buka pertanyaan dari netizen Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Ayo apa sih? Bacanya sayang ini Alvinurilaulia Iya itu Nanjing bareng dong Saya pamit untuk kembali Bukan untuk pergi hmm tapi karena rinduku oke karena bisa kita langsung motif model pertama aku model pertama gini aja deh cemplokin gak boleh sama ya, aku cemplokin ke kanan satu, yuh aku berhasil tidak boleh sama ayo baru satu jangan sampe keceplok kesini nih baru satu nih, oke pertanyaan pertama aman ya iya, dari LVSTFR kapan pertama kali kenal DeceratTV gak sih? demi apa bukan DeceratTV? kita buat vlog kemarin masa itu langsung kenal? kita gak pernah DeceratTV bareng masa sih? gak pernah serius itu langsung ketemu, langsung baru kenal? berarti iya, 2 tahun lalu di rumah aku dan kita kenalnya dari DM justru dari DM bukan dari pertemuan dimanapun itu oke selanjutnya gaya selanjutnya aku gaya selanjutnya kan tadi kan kesini kan guys aku yang X aku yang X jadi dia bener gak begini beda kan? aku X kita terus cepet-cepetan juga ya oke, aku selamat guys oke, pertanyaan selanjutnya ini mah pertanyaannya gampang-gampang aja dari SJ Finan3 kapan nikah? hahaha kakak deh kayaknya itu kapan nikah? buat kamu juga pertanyaannya kalo aku sih masih 4 tahun, 5 tahun eh jangan ngomong gitu loh aku bulan lalu juga ngomong gitu ah 5 tahun lagi ya, eh pas bulan depannya kayaknya aku pengen nikah deh oh yaudah, tunggu jodohnya aja nah bagus kalo kakak kapan nikah? sedikasihnya Allah ayo oke baik ayo next satu tunggu-tunggu tunggu-tunggu udah gini aja gak boleh gak boleh gak boleh gak bener gak oke aku gak boleh kalah sebentar 10 eh 9 8 ke sini ke dagu dagu samping pipi coba lagi dia kenal Aisyah romantisnya cinta aku dengan nabi yuk pertanyaan selanjutnya dari Julie Adisti Kak putri gimana setelah berhijab? kalo aku sih masih berproses jadi doain aja tapi emang lebih apa ya lebih adem terus orang-orang juga lebih menghargai contohnya? yaa kalo dulu mah cicilan banget yaa aku juga pake kerudung enggak maksudnya kayak yaa sama siapa aja naim vlog oh i see kalo sekarang lebih menjaga Masya Allah berarti hijab itu bisa membuat kita berubah pelan-pelan menjadi lebih baik karena kan gak ada yang instan bener banyak orang yang bilang Kak Ricis kalo udah pake hijab gak boleh begini begini aku sering ngerti komennya banyak banget sampe banyak yang bilang Kak Ricis udah berhijab jangan pecicilan dong jangan main sama laki-laki dong wah nanti dilaknat Allah wah nanti dosa gini-gini dan setelah aku yang menilai itu kan hanya Allah gitu iya bener setelah kita gak mendukikan orang lain kita bisa menjaga diri kenapa enggak jadi tetap luas jaringan pertemanannya diluaskan bener eh eh betul ya satu, dua, tiga udah aku ikut bawah du 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 ayo udah gak bisa satu, dua, tiga perasaan perasaan tadi aku kasih waktu deh eh anda disini bintang tamu kita kerjain ya bintang tamu gak ada yang tadi waktunya 10 detik ya terus udah kehitung 6 detik tidak bisa tidak berlaku untuk bintang tamu ya udah anda legau aja anda harus ikhlas oh cantik ya nu ya cantik cantik aduh abis ini dah nyusel gas main kerumahku pertanyaan selanjutnya anda hei anda manusia siap ya Kak Putri gimana hubungannya sama Kak Randa ewah lagi yaa seperti biasa lah ya kak temen hah cuma temen kamu gak dianggap Randa sama dia emang cuma temen doang gak ada apa hehehe aku didikin vaksinmu tuh kan kamu minta main tepung kan gak enak main tepung itu eh tadinya aku niatnya mau ngerjain Kak Ricci wah tidak bisa say maaf ini konten saya oke baik ini apa cuma temen doang iya temen doang bohong kalau udah ketawa-tawa berarti ada hubungan spesial iya temen doang tapi kamu lihat gak ada ditembak sama dia enggak tapi kamu gak naksir gitu enggak eh gak perlu tunggu enggak usah tidak melihat anda hei manusia jadi kamu tidak ada hubungannya sama saya tidak percaya tapi nanti akan ada tidak wah Randa kamu gak dianggap tidak enggak tahu satu dua enggak boleh 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 akhirnya karma is real guys masih lama lagi yang jadi pertanyaan itu kenapa muka kita cuma setengah enggak boleh 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 curang enggak boleh curang enggak boleh curang semoga kontennya berfaedah karena kita ada tutorial hijabnya ada jawab pertanyaan ada kejujurannya ya hai anda manusia iya buah-buahan ini saya tinggal digoreng jadi nih udah goreng tepung masuk hidung cuy daripada masuk abri enggak semua kan bisa masuk abri mending masuk hidung hahaha eh sumpah ini masuk hidung hahaha dari Pryatining Sika karci sehat saya sehat jiwa saya yang gak sehat satu eh bentar bentar bener eh curang kan udah gini enggak gitu enggak udah hitung satu dua tiga oke aku juga gindong enggak 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 Kakak tau ga muka kakaknya nyambut? Kayak mana jam 5 sore disuruh main ngaji Abis mandi, ngaji, dibedakin Nih, nih, nih lo ngaji Lu kakak pulang abis mandi, awas dia tonge Kak, gimana cara damai bersama teman tanpa ada permusuhan? Kok saya ga pernah bermusuh dengan nama siapa-siapa? Iya, kita juga ga ada musuhannya Kalo kataku sih permusuhan itu hal yang biasa Kita mah ga pernah nganggap dia musuh, cuma dia aja yang nganggap kita musuh Oh, siapa itu kira-kira Tapi kalo bagi aku nih, salah paham itu hal yang wajar Hal yang biasa, tapi yang luar biasa adalah Ketika kita bisa menyatukan persahabatan dan meluruskan yang tidak sepaham itu Iya, bener banget Iya maksud aku, kalo kita salah paham kan kita agak beda visi misi nih Agak beda pandangan Gimana cara kita menyatukan pandangan kita lagi dengan itu Kita bisa berbaikan lagi dengan sahabat kita Karena kalo orang salah itu diingetin, bukan dimusuhin Orang salah itu dibimbing, bukan dimarahin Dan orang salah itu bukan ditinggalin Oh Betul, salah jangan ditinggal Tapi dibimbing Karena aku butuh dibimbing Ya bukan Apa sih? Udahlah Satu, dua, ternyata Udah 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 Gak boleh kayak gitu Gak apa Tadi ajak aku kayak gini Gak boleh Mau Mau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Ya Asik Dendun Masa gue udah bilang kayak dendun Dendun itu apa sih? Setan Setan ini kan falak ya Demi apa aku kayak falak? Iya Hahahaha 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 Walau kayak kena corona Guys, sepertinya aku udah gak punya tujuan hidup lagi ya Habis ini juga aku kayaknya mau suntik aja Suntik rabies ya Aku udah gak punya gaya apa-apa lagi Oke Muka aku juga udah cebang Kalau habis ini aku mau pergi loh Kamu lanjutin bak sos lagi loh Jadi gimana ini sebagai penutup nih? Pesan aja deh aku punya pesan Eh, atau gak gini Teman-teman ngeliat deh di IGS aku Yang bagian highlight itu ada tentang K&N tentang hijab Gimana pandangan Putri tentang Orang-orang yang berhijab Tapi Misalnya dia masih Yang tadi Putri bilang Pecicilan Masih banyak gaya Apakah hijabnya dilepas aja Seperti netizen bilang kayak Oh patah kita mending lepas aja hijabnya Atau yaudah Gak sih sebenarnya Malahan kalo jadi diri sendiri tuh lebih baik Betul Betul Bener kan Kalo misalkan kita aslinya tuh pecicilan Terus kita dipaksa untuk diem Betul Jadi kayak fake banget Setuju Ya kan Jadi dia membebani diri sendiri aja Betul Jadi terasa beban Itu pasti kebeban banget Banget-banget Udah gitu nanti dia akan mikir Dia gak jadi diri sendiri Idinya jadi orang tuh jangan menafik Kalo misalkan kita nya pecicilan Yaudah ini diri gue Gitu kan Tapi kan harus Memang ada batasnya Betul Lakukan senyaman mungkin Betul Kita disini menyampaikan kalimat-kalimat balik Tapi mukanya begini Orang juga ragu Gitu Gaya apaan sih Tapi nih bagaimana pandangan putri Karena banyak banget yang bertanya soal Kak aku mau berhijab Mau berhijab syarih Mau hijab panjang Tapi nanti aku dinyinyirin Dibilang soalim lah Kayak ibu-ibulah Bagaimana tanggapan gue Engga dong Ya gimana Orang kita ini gaya kita Gitu jadi diri sendiri aja Betul Pasti jadi orang lain Betul Apalagi kalo temen-temen nih semisal Belum berhijab Atau lagi belajar pake hijab Korona 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 Aku hancur banget Ada yang mau belajar pake hijab Atau mungkin dia masih lepas pasang Tapi dia bilang Kak aku mau berhijab Tapi lingkungan aku pada gibahin aku Gimana dong Terus aku jawab Kamu berhijab Itu udah baik Dia berhijab plus gibah ngomongin orang Iya Dia bilang kalo yang berhijab itu Munafik lah soalim Misalnya kalo dia menganggap ini buruk Atau juga dia sendiri ini buruk dengan dia udah ngomongin si orang ini Iya lah karena ini gibah juga kan dos Betul Karena kan gibah kan memakan bangkai saudaranya sendiri Jadi buat temen-temen semisal mau berhijab Langsung aja jalanin aja pake aja Tanpa pikir kanan kiri panjang lebar blablabla Karena kalo kalian niatnya lilahi ta'ala Niatnya karena Allah Mau orang ngomong A, B, C sampai Z itu gak akan dipedulikan Karena kita cuma peduli sama penilaian Allah Karena segala sesuatu itu kita harus usahain lilahi ta'ala Gak cocok ya gue ngomong tapi muka begini Kita closing aja gimana ya Oke baik yuk Aku mau tutup channel ini sama mau cuci muka dulu ya Ini kalo pada gak di subscribe dulu Pada gue bedakin ya Awas gak subscribe gue bedakin lu ya Iya Bener-bener lu ya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuci muka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh